sebelum video ini dimulai jangan lupa subscribe like and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita semoga beruntung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat curagan baju kembali lagi bersama saya najuar pada kesempatan kali ini sudah ada di samping kita itu baju tidur anak tanggung ya nah disini ada beberapa varian warna dari merek dailylan baju kaos ini merupakan baju tidur kaos salah satu yang terbaik diantara baju kaos-kaos yang lain baju kaos dailylan ini harganya mulai dari 60an ya ini untuk yang yang apa yang namanya yang yang anak tanggung ya ini boleh dipakai untuk anak 6 sampai 12 tahun ya tergantung ukuran disini ada ukurannya ada ml s dan sl ya teman-teman nih ukur untuk lingkar dadanya tadi sudah saya ukur dia di seapa lima puluh empat puluh lapan puluh betul lapan puluhan nah untuk celananya tingginya itu 80 juga untuk varian warna dia disini ada enam varian warna ada hijau kuning oran ungu merah dan biru nah bagi teman-teman yang mau join atau mau menanyakan baju tidur lainnya nah dek ambilkan baju tidur anak-anak yang motif set pingwin yang bawahnya panjang atasnya pendek nah kita selain ini ada juga yang apa yang terbaru itu yang set pingwin set pingwin itu dia belakang kenapa dibilang set pingwin tapi kita ambil dulu barangnya lagi diambilkan sebentar nah kita review dulu yang ini jadi bagi teman-teman yang memiliki lebih dari satu baju tidur yang mereknya sama dailylan jangan khawatir cara membedakan dailylan ini misalnya tertukar sama celana jadi teman-teman bisa lihat kerahnya disini sama kantongnya sini dan pinggir tangannya ini dia disamakan dengan celana nah ini untuk menghindari tertukarnya baju dan celana baju tidur yang lainnya tentunya teman-teman yang sudah memiliki baju tidur tidak hanya satu baju tidurnya di rumah ya habis ambil yang dewasa tadi sudah telanjur saya sebutkan baju set pingwin tadi rupanya untuk anak-anaknya habis kita ambil yang dewasanya saja ya nah disini teman-teman bisa lihat ya ini gambar-gambar dinosaurus dan warna celananya hampir sama seperti ini ya ya seperti ini nah ini dia tadi dari lorita set pingwin kita ada dua warna disini ini kita ambil yang kita ambil yang pink kita buka ya nah ini yang cipi cipi jumbo 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 ini yang jumbo nih teman-teman nah ini dia set pingwin kenapa dia dibilang pingwin nih di bawah depannya ini lebih rendah dibandingkan belakang seperti ekor pingwin nah makanya disebut set pingwin ya teman-teman untuk sablonnya ini dia tidak terlalu tebal sehingga lebih lama kreknya ya lebih lama rusaknya ini dia kalau tebal biasanya kalau diremas dia krek 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 patah patah atau dia agak keluar itunya tapi ini yang lumayan bagus sablonannya tidak begitu digini kan tidak ada krek ya tidak ada pecah pecah oke untuk lorita sendiri di harga 75 ribu ini yang jumbo seperti ini kita jual ya teman-teman tapi bagi teman-teman yang berniat menjual lagi nanti juga kita akan sediakan barangnya untuk teman-teman semuanya tapi untuk saat ini belum ada masih tapi di grup sudah kita buat grupnya sudah kita buat untuk produksinya kita masih kewalahan jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan ataupun pengen disepil ataupun pengen direview baju-baju yang pengen teman-teman lihat silahkan komen di bawah nanti semuanya akan kita jelaskan semua akan kita buat videonya ada yang nanya semalam itu mana untungan buat konveksi sendiri atau jualan baju semua ada kelebihannya dan ada kekurangan kalau untuk saya saat ini saya masih memilih membuat apa membuat toko dan menjual baju kenapa? karena kita bisa memilih banyak brand kita bisa menjual banyak brand dan brandnya sudah terkenal-terkenal kalau kita ngerintis dari awal kita minimal harus sediakan mental kenapa? pesaingannya tentu lebih banyak kalau untuk baju tidur ya teman-teman dan baju lain-lainnya juga masih banyak ya dan brand kita itu harus kita harus mengeluarkan banyak-banyak pengeluaran di iklan tentunya supaya produk kita terkenal di mana-mana kalau kita tidak mau beriklan ya tentu saja produk kita tidak akan laku akan terpendam ataupun walaupun kita beriklan strateginya tidak tepat kita akan tertimpa sama produk-produk yang lain nah kelebihan kita pedagang ini kita bisa ngambil barang dari mana saja dan banyak barang-barang murah sekarang masuk dari China dan beberapa kompleksi lokal harus mutar ide lagi bagaimana cara membuat inovasi-inovasi terbaru atau harus mengikuti tren-tren yang dari China tersebut nah bagi teman-teman yang penasaran juga baju-baju China itu bagaimana bang tolong di sepil nanti kita akan buat videonya di hari berikutnya tentunya dan pada kesempatan kali ini hanya inilah yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf ada pun kesalahan kata juga saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya saya Najwar mohon pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh